Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan para menteri dan wakil menteri mengenai ancaman serius yang harus dihadapi Indonesia di masa depan. Beliau menyampaikan bahwa ancaman ini tidak main-main, karena bisa membawa dampak besar terhadap perekonomian nasional. Ancaman tersebut adalah kemungkinan pecahnya perang besar yang melibatkan banyak negara yang akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan global, termasuk perekonomian Indonesia. Dalam sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, Prabowo menekankan pentingnya kemandirian pangan dan energi. Menurutnya, Indonesia harus mampu menghidupi dirinya sendiri dari segi kebutuhan pokok jika terjadi konflik besar. Hal ini menjadi sangat relevan karena ketidakstabilan global saat ini cenderung memunculkan potensi konflik di beberapa titik dunia. Perang besar bisa pecah kapan saja. Kita harus memastikan dapat memberi makan diri sendiri. Suasembada energi juga merupakan suatu keharusan, tegasnya. Ancaman semacam ini bukanlah hal baru, karena ketegangan geopolitik sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir di sejumlah kawasan. Sebagai contoh, perang antara Rusia dan Ukraina, yang dimulai sejak awal tahun 2022, lalu telah mengguncang berbagai sektor perekonomian dunia, khususnya di bidang energi dan pangan. Banyak negara di dunia mengalami krisis energi, akibat meningkatnya ketergantungan pada impor energi dan rusaknya rantai pasok. Dampak dari perang ini membuat banyak negara semakin waspada dan meningkatkan upaya untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan energi mereka. Selain itu, konflik antara Israel dan Hamas, yang baru-baru ini kembali pecah di kawasan Gaza, juga menjadi sorotan dunia. Konflik ini bahkan mengancam meluas ke wilayah lain seperti Lebanon dan Iran. Banyak pihak yang khawatir bahwa eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah ini akan mempengaruhi harga minyak dunia. Pasalnya, negara-negara di Timur Tengah adalah produsen minyak terbesar. Dan setiap ketegangan di wilayah tersebut hampir pasti akan berdampak pada pasokan minyak dunia. Ketika pasokan minyak terganggu, harga minyak dunia pun akan melambung. Dan ini berdampak langsung pada harga barang-barang serta inflasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Prabowo mengingatkan para pembantunya di kabinet agar menyiapkan program kerja yang sesuai dengan dinamika global hari ini, sembari tetap mempertimbangkan proyeksi kondisi ke depan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat merasakan dampak positif dari setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurutnya, perencanaan yang matang sangat penting agar segala program yang dijalankan tidak hanya mengatasi permasalahan jangka pendek, tetapi juga mampu mengantisipasi tantangan-tantangan di masa depan. Semua ini merujuk pada pidato saya saat pelantikan. Saya kira, suasembada pangan harus menjadi prioritas utama kita, ujar Prabowo. Dalam konteks ini, suasembada pangan artinya Indonesia mampu menghasilkan pangan yang cukup untuk kebutuhan seluruh penduduknya, tanpa harus bergantung pada impor dari negara lain. Prabowo melihat bahwa ketahanan pangan adalah fondasi penting yang harus dibangun dengan kokoh, mengingat krisis pangan dapat menciptakan keresahan sosial dan bahkan konflik internal. Ketika suatu negara bergantung pada impor pangan, ketidakpastian global bisa menjadi ancaman yang besar. Oleh karena itu, ia berharap bahwa program-program pemerintah dapat diarahkan untuk mendukung sektor pertanian nasional, seperti memperkuat produksi beras, jagung, kedelai, dan komoditas lainnya. Selain ketahanan pangan, kemandirian di bidang energi juga menjadi perhatian utama Presiden Prabowo. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar, baik dalam hal energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi, maupun energi fosil seperti minyak dan gas bumi. Meski demikian, eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya energi ini belum optimal, dan ketergantungan pada energi impor masih tinggi. Prabowo mendorong agar ada terobosan yang lebih berani untuk memanfaatkan potensi energi dalam negeri, sehingga Indonesia bisa benar-benar mandiri secara energi dan tidak rentan terhadap fluktuasi harga energi di pasar global. Prabowo menekankan bahwa di era saat ini, pemerintah harus bisa mengelola anggaran dengan efektif dan efisien, terlebih lagi di sektor-sektor yang vital seperti pangan dan energi. Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran harus fokus pada program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, serta memiliki dampak jangka panjang dalam memperkuat ketahanan nasional. Menurutnya, dalam kondisi yang penuh tantangan ini, setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah harus memiliki manfaat yang jelas dan terasa langsung oleh masyarakat luas. Langkah-langkah strategis yang diharapkan Prabowo mencakup peningkatan kapasitas produksi dalam negeri di sektor-sektor kunci, pembenahan infrastruktur pertanian dan energi, serta pemberdayaan masyarakat, khususnya para petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM. Para menteri dan wakil menteri diharapkan dapat bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Prabowo menyadari bahwa tantangan yang dihadapi tidaklah ringan, namun ia optimis bahwa dengan kerjasama yang solid dan komitmen yang kuat, Indonesia bisa memperkuat ketahanan nasionalnya. Bagi Prabowo, tugas pemerintah bukan hanya sekedar menjalankan program-program administratif, tetapi juga memastikan bahwa seluruh program ini benar-benar menjawab kebutuhan rakyat dan mampu menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik dalam negeri. Di akhir pidatonya, Prabowo kembali mengingatkan pentingnya ketahanan nasional dalam menghadapi dinamika global yang tidak menentu. Ia mengajak seluruh jajarannya untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, sembari tetap menjaga optimisme dan keyakinan bahwa Indonesia mampu menghadapi tantangan apapun di masa depan.